Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Extreme Dan semoga saja seluruh teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu Apapun amin amin Dan terima kasih Kami ucapkan kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia di ketiga channel kami Dan selalu mendoakan dan mensupport Karena kalian lah Kami selalu bersemangat Oke gak pake lama-lama langsung Jadi kita masuk ke dalam kisahnya Masih di ngimpir ketek Berarti sekarang sudah part keempat belas Wow part keempat belas Ini sampai lima belas part Jadi part keempat belas ini bener-bener Sudah mulai mendekati babak akhir Dan semakin seru saja Kisah dari Mas Restu Wiraat Maja ini Bagaimana kah di part keempat belas ini Setelah di part keempat belas kemarin Desa Astana Talimongso sudah terlewati Dan ada apakah di part keempat belas ini Sama-sama penasaran ya Semakin seru saja Dan sebelum masuk ke dalam kisah Jangan lupa yang belum subscribe Di klik dulu tombol merah subscribe-nya Lalu dinyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Langsung kita masuk ke dalam kisah Mode horror Langkah dari Pak Subroto dan juga Ibu Melan untuk ikut serta dalam kasus ini terus diperdalam dengan penawaran yang sangat menarik Keduanya meminta kepada Ibu dan juga yang lainnya untuk tinggal di dekat rumahnya yang kebetulan menjadi sebuah tempat bagi mereka untuk diadakannya sebuah rencana khusus Bagaimana? Dan bandingkan penawaran ini terhadap yang lainnya Jika mereka setuju Kami siap menerima tawaran tersebut Jawab Ibu Ibu Melan pun hanya tersenyum Ia kemudian meninggalkan Ibu dan pergi untuk kembali melanjutkan pekerjaannya Perjalanan Raden, Artonegoro dan yang lainnya masih berlanjut Dan kali ini mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut Tawaran yang diarahkan oleh Ibu Melan dan juga Pak Subroto untuk menempati tempat yang berada di dekat rumahnya sangatlah menarik Awalnya Kang Waris tidak setuju akan tawaran tersebut Ia tampak curiga dengan kebaikan yang sudah diberikan oleh Pak Subroto dan juga istrinya Mengenai tempat yang gratis untuk semua anggota keluarga Raden, Artonegoro dan juga orang-orang yang berada di dalam ruang lingkupnya Namun apa boleh buat? Semua akan merasakan hal yang mungkin dirasakan oleh Kang Waris saat itu Belum lagi Usia kehamilan dari Ibu sudah tua Itu tandanya kelahiran anak perempuan yang menjadi sorotan keluarga Ningrat dan keluarga Broto Seno benar-benar sangat ditunggu Mereka pun akhirnya berangkat menuju ke rumah yang dimaksud Dengan menaiki kendaraan yang kala itu sudah disediakan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan Tempat yang disediakan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan ini lumayan besar Intinya di dalam rumah tersebut ada beberapa kamar lalu segala fasilitas pun sudah disediakan di sana Terlebih lagi di dalam rumah tersebut Bu Melan pun juga sudah menyediakan ruangan khusus untuk Ibu yang mana nantinya akan digunakan bersama dengan bayinya yang akan lahir Ini adalah tempat kalian Kalau butuh apa-apa Kalian bisa menghubungi kami berdua Jangan sungkan ya Ucap Bu Melan kepada Ibu dan yang lainnya Ibu Melan dan Pak Subroto lalu meninggalkan mereka semua Ibu dan yang lainnya pun segera berkemas dan menempati rumah baru tersebut Entah mengapa Banyak sekali hal-hal yang masih dalam pikiran Kang Waris Sewaktu Bu Melan mempersilahkan rumah itu secara cuma-cuma Apa jangan-jangan ini jebakan Arto Tanya Kang Waris Maksudnya bagaimana Kang? Tanya Bapak Aku rasa aku kenal dengan oknum itu Pak Subroto Benar Sewaktu kejadian di tragedi pabrik bawang Aku melihat Pak Subroto dan yang lainnya bersama dengan Radenangkoro Jawab jajah dengan arah yang serius Kalian yakin? Tanya Bapak Jajah pun kemudian mengangguk Ia membenarkan kelaguan yang diarahkan oleh Kang Waris terhadap oknum yang bernama Pak Subroto tersebut Sepertinya ada sebuah rencana yang memang sudah mereka jalankan Di setiap harinya Bu Melan dan juga Pak Subroto selalu menengok ibu dan yang mereka tanyakan adalah Berapa usia kandungannya sekarang? 8 bulan Bu Berarti 1 bulan lagi ya Perkiraannya seperti itu Bu Bu Melan pun mengelus perut ibu secara perlahan Ia juga tidak lupa untuk menyanyikan sebuah kidung jawa yang tidak pernah disangka-sangka Bu Melan? Kok tahu ya kidung jawa ini? Kamu kaget ya? Aku bisa menyanyikan kidung ini Aduh Esa Ini kan kidung yang digunakan untuk menenangkan bayi Bu Melan pun kemudian mencium perut ibu Dia lalu membacakan sesuatu dalam bahasa jawa Suaranya berbisik seperti sedang melakukan sebuah percakapan khusus antara dirinya dengan sesuatu Bu, sedang apa? Tenang saja Aku sedang meruat bayimu Esa Loh, untuk apa? Nanti malam kan ada banyak tamu yang datang Aku takut Ini jadi sasarannya Setelah menjelaskan maksud dan tujuan Bu Melan Membacakan sesuatu di perut ibu Ia pun lalu bergegas pergi meninggalkan ibu sembari tersenyum tipis Di malam harinya Ibu pun tidak bisa tertidur Ia seperti mengingat apa yang sudah dikatakan Bu Melan kepadanya Pernyataan Bu Melan terhadap para tamu Yang nantinya akan datang ke rumah seperti memberikan sebuah gambaran yang tidak biasa Asalnya Ibu sedari tadi memperhatikan di sekitaran dan sempat menanyakan kepada jaja dan juga kang waris Bahkan kepada bapak terkait tamu yang nantinya akan datang tepat di malam hari Pak Ada gak tamunya? Tamu apa sih Bu? Kata Bu Melan Malam ini rumah kita akan kedatangan banyak tamu Loh Dari tadi gak ada tamu kok Ibu pun hanya mengelah nafas panjang Hatinya berdegup kencang Manakala tamu yang sudah dikatakan oleh Bu Melan belum juga datang Sempat terpikir Untuk keluar dari kamar dan ingin melihat secara pribadi keadaan di luar rumah Akan tetapi Ibu tahu jika bayi yang berada di dalam kandungannya ini belum aman Bisa saja serangan dari Raden Angkorodan yang lainnya akan datang secara tiba-tiba Dan membuat semuanya akan berakhir dalam sekejap Untuk melegakan hati Ibu Bapak pun lalu menyuruh kepada jaja untuk berjaga di luar rumah Tujuannya agar ketika tamu yang dikatakan oleh Bu Melan itu tiba Maka jaja akan segera memberitahu kepada Ibu maupun Bapak Ja, kamu jaga di luar dulu Gak apa-apa kan? Biar Mas Rahardian tidur sendiri Oh iya gak apa-apa pak Tapi saya izin sebentar untuk menemani Mas Rahardian ya Oh silahkan Ya, jaja baru-baru ini memang sedang dekat dengan Mas Rahardian Mungkin bagi Mas Rahardian jaja adalah kakak baginya Terlebih lagi tingkat kepedulian dari jaja memang sangat menyentuh Untuk anak seumuran Mas Rahardian yang memang membutuhkan seorang teman Di dalam kamar jaja masih menemani Mas Rahardian Ia pun membelai rambut Mas Rahardian seolah-olah dengan penuh kasih sayang Mas, jangan cepat tumbuh besar ya Nikmati dulu masa-masa kecilmu Kamu boleh merengek dan menangis karena tidak bisa bermain denganku Tapi jika nanti sudah dewasa Kau akan merengek dan menangis ketika sudah dipermainkan dengan dunia Bersamaan dengan itu Kedua tangan Mas Rahardian pun langsung memeluk tubuh jaja Padahal dirinya kala itu sedang tertidur Namun apa yang sedang dilakukan oleh jaja sendiri Seperti membuat Mas Rahardian tersadar bahwa Yang ada di hadapannya adalah jaja Berbeda dengan ibu Ia sama sekali tidak bisa tertidur Entah apa yang selama ini ia pikirkan Tampaknya ada sesuatu yang menjanggal dalam pikirannya Bukan hanya perkataan dari ibu Melan Yang membuatnya kembali teringat akan Para tamu yang akan datang Akan tetapi Yang membuat ia penasaran adalah Siapa para tamu itu Dan mengapa ibu Melan mengetahui Hal-hal yang memang tidak diketahui Olehnya sendiri Semakin malam Udara pun semakin dingin Bapak kala itu sudah tertidur Terlebih dahulu Sedangkan ibu Ia masih mencoba untuk mendidurkan diri Dan menutup matanya rapat-rapat Tatkala rasa kantuknya sudah berada di ambang batas Ibu akhirnya pun tertidur Ia seperti merasakan kenikmatan yang tiada tara Tatkala rasa kantuknya benar-benar sudah hilang Dan mampu tertidur dengan nyenyak Namun kedua mata ibu Seperti bergerak ke arah kanan dan kiri Walau dengan mata tertutup Kedua tangannya mencengkram kuat-kuat selimut Yang kini sudah menutupi sebagian tubuhnya itu Ya ibu mengalami mimpi buruk Ia melihat sesuatu yang tidak biasa di dalam mimpinya Mimpi yang nantinya akan menjadi kenyataan Di dalam mimpi tersebut Ibu melihat ada banyak bayangan putih Yang sedang berdiri sembari menggerak-gerakan kepalanya Mereka memiliki jumlah belasan Sayup-sayup terdengar suara panggilan dari belasan bayangan tersebut Mereka semua pun menyebutkan nama yang sama secara berbarengan Esa Esa Ibu yang mendengar panggilan itu pun langsung mundur beberapa langkah Ia tahu jika yang ada di hadapannya itu bukanlah manusia Perlahan mereka semua yang berada di hadapan ibu pun mendekat dengan cara melompat secara berurutan Esa Esa Ibu semakin ketakutan kalau mendengar suara itu Dan bersamaan dengan melompatnya belasan sosok putih Melompat layaknya pocong Ibu lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya Jangan Jangan Tubuh jajah berkali-kali merasakan hawa merinding yang tidak biasa Detak jantungnya juga berdegup lebih kencang Pikirannya mulai mengarah kepada hal-hal yang aneh Ia pun segera menguatkan diri dengan membacakan doa yang ia tahu Tujuannya adalah untuk menenangkan hati fikiran dan juga apa-apa yang ia takutkan saat malam itu Langkah jajah mulai menuju ke ruangan depan Dari luar Ia pun mendengar suara sayup-sayup agak berisik dan bersautan secara bergantian Suaranya mirip seperti suara tikus yang terjepit perangkap Atau seperti suara tikus yang hendak dimangsa oleh pemburunya Suara apa itu? Berkali-kali jajah mencoba untuk memiliki fikiran yang tenang dan juga positif Entah mengapa malam ini begitu terasa aneh Tatkala Raden Artonegoro memerintahkan kepadanya untuk menyambut tamu yang nantinya akan datang pada malam ini Ini sudah hampir tengah malam Mana mungkin ada tamu dari luaran yang akan datang Jajah pun segera mengintip luar rumah dengan membuka sedikit gorden Tatapannya pun mulai mengarah kepada sekitaran yang ada di luaran Ia juga melihat tedaunan kering banyak yang berterbangan Akibat terhempas oleh tiupan angin yang begitu kencang Walaupun begitu Jajah pun tetap yakin Jika firasat yang dikatakan oleh Raden Artonegoro mungkin saja akan ada benarnya Selama ini Ia sangat mempercayai hal-hal yang dikatakan oleh Raden Artonegoro kepadanya Baik itu tentang hal-hal mustahil yang tidak mungkin terjadi Atau memang sekedar firasat buruk yang sama sekali tidak berbentuk Dan tidak terduga-duga kedatangannya Jajah membuka pintu depan rumah Satu langkah kakinya kini sudah berada di luar Mbusan angin mulai bertiup ke arahnya secara perlahan Lagi-lagi suara titan tikus itu mulai terdengar kembali Ia masih mencari apa penyebab dari suara itu bermunculan Dan pasalnya baru beberapa hari ini dirinya berada di rumah yang ditawarkan oleh Bumelan Jajah sama sekali tidak pernah mendengar atau mendapati hal-hal aneh yang ada di sekitarannya Baru kali ini Ia mendengarkan suara tikus yang terus-menerus Memekikan suaranya seperti ada di berbagai arah Jajah kemudian mencari-cari suara itu Ia tampak sedikit khawatir dengan suara yang aneh Mungkin akan menciptakan sesuatu yang aneh juga Dimana suara itu? Beberapa kali Jajah bondar-mandir untuk mencari arah dari suara itu Namun ia sama sekali tidak mendapatinya Dan saat dirinya sudah merasa lelah dan tidak bisa lagi mendapati suara itu Jajah pun langsung terdiam Ia menghilang nafas panjang dan menutupi telinganya untuk menghindari suara-suara tersebut Perlahan Suara itu menghilang bersamaan dengan suara itu menghilang Suasana langsung kembali menjadi tenang Jajah pun kemudian mencoba untuk menutup matanya dan kembali menghilang nafasnya Namun saat dirinya membuka kedua matanya Tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang sangat mengerikan Selamat malam Calon mahit Ibu masih terus berteriak Mimpi yang sedang dilaluinya Seperti masuk ke dalam kehidupan nyata Berkali-kali suara itu terdengar jelas Hingga membuat telinganya kesakitan Esa Esa Suara yang digaungkan oleh mereka berbeda-beda Beberapa ada yang nampak familiar Beberapa juga tidak pernah ia kenal Dan baru kali ini ia mendengarnya Aku ingin bayimu Masih ingat denganku sa Esa adikku Kapan kau pulang Esa Ibu sendirian di kuburan Apakah kamu sudah bahagia sa? Ibu langsung mengingat semua suara-suara itu ya Itu adalah suara-suara mereka yang sudah meninggal dunia Dan saat dimana ibu membuka kedua matanya Ia terkejut bukan kepalang Kalah di hadapannya sudah berdiri Belasan pocong tanpa ikat tali pocong yang berada tepat di hadapannya Mereka semua berdiri sembari memanggil nama ibu secara bergantian Esa 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 Mereka semua menggoyang-goyangkan kepalanya secara bersamaan Dari yang memiliki rambut panjang Wajah yang sudah hancur Perut yang sudah berantakan Bentukannya bahkan Sampai mereka yang tidak memiliki kedua matanya Namun ada salah satu dari mereka yang tidak ikut menyebut nama ibu Wajar karena mulutnya tertutup oleh sesuatu Seperti benang yang dijahit ke mulutnya Kau Lalu perlahan sosok itu pun menggerak-gerakan bibirnya Seperti akan membuka mulutnya dengan terpaksa Walaupun dalam keadaan bibirnya terjahit Jangan mbak Tolong pergi Dunia kita sudah berbeda Mas Ibu Kalian semua Tolong pergi Namun mereka malah kembali menggaungkan suara itu secara bersautan Memanggil-manggil nama ibu secara bersamaan Dan menyebut kalimat-kalimat yang tidak ingin ibu dengar Mulut dari sosok itu pun langsung terbuka Bunyi suara mulut yang dibuka dengan paksa terdengar sangat mengilukan Air mata ibu menetes Bibirnya mulai bergetar Kedua tangan sudah tidak bisa lagi digerakan Keringat basa mulai bercucuran Detak jantungnya benar-benar berdegup dengan kencang Acap kali Ibu berusaha untuk bisa bergerak dan kabur Dari hadapan sosok-sosok pocong yang tidak memiliki tali pocong di kepalanya Namun semua sia-sia Salah satu sosok yang memang sudah membuka mulutnya Mulai mengatakan sesuatu Mau nyusul barang kita Ibu pun langsung terbangun bersamaan dengan teriakan ibu yang terdengar nyata Bapak pun langsung terkejut Bu, ibu kenapa bu? Pak, ibu takut pak Ibu mimpi buruk Mereka datang lagi pak Siapa bu, siapa? Para korban Para tumbal nyipir ketembak Jaja langsung terkejut Ibu pun langsung memudurkan tubuhnya dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah Akan tetapi pintu rumah terkunci dengan sendirinya Siapa kau? Namaku Pangarap Pangarap? Kau jajah kan? Dari mana kau tahu namaku? Ya, ternyata orang itu adalah Mas Pangarap Ia datang ke tempat Raden Arton Goro dengan seorang diri Namun yang masih menjadi pertanyaan Dari mana ia bisa tahu lokasi rumah yang bahkan tidak semua orang bisa mengetahuinya Namamu itu cukup terkenal di kalangan kami Jajah Apakah kamu tahu siapa kalangan kami yang aku maksud tadi? Siapa? Mas Pangarap lalu mulai mendekati jajah Ia kemudian membisikkan sesuatu kepada jajah Dengan bisikan yang sangat mengerikan Keluarga Ningrat Dari pabrik bawang Jajah langsung mundur saat dirinya mendengar kalimat itu Mas Pangarap pun tertawa kegirangan Kala melihat raut wajah jajah yang sudah penuh dengan aura ketakutan Bersamaan dengan itu kabut turun secara perlahan Dari tebalnya kabut Terlihat ada beberapa sosok yang sedang melompat-lompat ke arahnya Selamat malam calon mait Jajah pun mencoba untuk membuka pintu Ia melakukan berbagai cara dan salah satunya adalah dengan cara menggedor-gedor pintu hingga mendobraknya dengan sekuat tenaga Akan tetapi yang membuat jajah tidak habis pikir mengapa suara gedoran pintu dan dobrakan pintu yang ia lakukan tidak terdengar oleh orang di dalam rumah Berjumaja Kamu itu sudah ditakdirkan untuk menjadi korban dari ritual tali buhul mait Mas Pangarap pun lalu merogoh sesuatu dari kantong celananya Ini adalah belasan tali pocong dari mereka yang sudah aku ambil lengkap dengan tali pocong milik temanmu Mas Mo Jajah terdiam dan mematung saat ia mulai melihat belasan sosok pocong tanpa ikat tali pocong di kepalanya yang sudah berada tepat di hadapannya Mas Mo ucap jajah Sosok yang bernama Mas Mo itu mengarahkan kepalanya ke bagian kanan Ia pun kemudian menatap jajah dalam-dalam seperti memendam dendam yang sangat besar Mas Pangarap pun kemudian menundukkan kepalanya lalu ia memberikan aba-aba dengan kedua tangannya Mas Pangarap pun lalu merapalkan sebuah mantra dengan sedikit berteriak Dan bersamaan dengan itu mereka semua langsung menuju ke arah jajah dengan wajah yang sangat mengerikan Tidak Jajah tak sadarkan diri Tubuhnya terlentang begitu saja di hadapan pintu Kabut yang memunculkan banyak sosok menghilang dengan seketika Kehadiran Mas Pangarap yang mengetahui lokasi keberadaan Raden Artonogoro dan yang lainnya pun Menjadikan malam itu sebagai malam yang sangat mencekam Kan tetapi suara teriakan dari jajah pun pada akhirnya mulai menyadarkan orang-orang yang berada di dalam rumah Satu persatu dari mereka pun keluar dari kamar masing-masing Dan saat mereka membuka pintu bagian depan Mereka semua pun terkejut kalah melihat jajah yang sudah tergeletak dengan sekujur tubuh yang sudah kaku layaknya mayat Pang, jajah kenapa? Tidak tahu, kita bawa masuk dulu ke dalam Sebenarnya Kang Waris mulai tahu Jika ada penyusup yang menyerang jajah tepat Dimana semua orang yang berada di dalam rumah sedang berisirahat Ia sendiri sudah sangat memperkirakan ini Entah karena ada keterkaitan antara rumah yang sudah diberikan oleh Bu Melan dan Pak Subroto Atau memang semuanya sudah terencana dengan rapi Sembari menatap langit yang gelap, Kang Waris berujar pada dirinya sendiri Angkoroh, apa maumu? Memang benar, selama ambisinya belum dimenangkan Maka segala cara akan mereka lakukan demi mendapatkan anak yang berada di dalam kandungan ibu Bapak dan yang lainnya pun segera membawa jajah ke dalam kamar Kali ini, Mas Rahardian menangis Setelah kalah dirinya mengetahui jajah sudah tidak sadarkan diri Entah bagaimana bisa Mas Rahardian terbangun dari tidurnya Apakah ikatan batin antara jajah dan Mas Rahardian benar-benar sudah menyatu Sehingga apa yang terjadi kepada jajah juga akan dirasakan oleh Mas Rahardian Aneh, tubuhnya terasa sangat dingin sekali, Kang Ini benar-benar seperti mait, ucap Bapak kepada Kang Waris Mas Kuncoroh, tolong ambilkan segelas air hangat Dia ini sudah terkena buhul mait Jelas Kang Waris Buhul mait? Apa itu Kang? Buhul mait adalah serangan yang membuat si korban terikat layaknya mait Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena pelaku mencoba menjadikannya seperti mait Dan ketakutan dari Kang Waris itu pun benar-benar terjadi Jajah adalah orang pertama yang mendapatkan serangan total dari tamu yang sudah dimaksud oleh ibu Namun dia sendiri pun belum tahu siapakah tamu tersebut Jika memang jajah bisa terselamatkan maka semuanya akan terbongkar dengan jelas Akan tetapi dengan tubuh yang tidak bisa bergerak sama sekali layaknya mayat Sangat mustahil jajah bisa selamat Buhul mait ini bukanlah sebuah ilmu hitam yang tingkatannya rendah Serangan ini hanya dikenakan pada seseorang saja Akan tetapi setiap orang yang mati terkena buhul mait Maka dia juga akan menjadi peneror atau bagian dari para mayat hidup itu sendiri Radin Kuncoro pun segera datang membawa sebuah wadah berisikan air hangat Kang Waris mencoba untuk menetralisir tubuh jajah yang kini benar-benar bukan seperti orang hidup lagi Kalian keluar saja dulu Saya akan coba bereskan jajah Kang Waris lalu mengingat Orang yang sama seperti saat itu Ya dia adalah Cipto Teman dari jajah yang meninggal lebih dulu karena serangan dari palingga yang membuat perutnya hancur Kejadian yang kedua kali ini tidak boleh terulang Aku tidak mau jika Cipto kedua akan meninggal lagi Kang Waris pun lalu mencoba untuk berkonsentrasi Ya tahu tingkatan dari buhul mait ini bukanlah tingkatan yang sembarangan Maka dari itu Kang Waris mencoba untuk tidak mengaitkan banyak orang Karena mungkin saja sesuatu yang masih mengedap di dalam tubuh jajah Mampu menyerang lagi orang-orang yang ada di sekelilingnya Perlahan Kang Waris pun mencoba untuk menetralisir sedikit demi sedikit bagian tubuh dari jajah Tidak lupa ia pun juga membacakan doa untuk kelancaran penghilangan energi jahat yang ada di dalam tubuh jajah Selama tindakan penetralisiran itu berlangsung Kang Waris benar-benar merasakan adanya perbedaan pada tubuh jajah Perutnya benar-benar tidak berkontraksi Bagian tubuh yang seharusnya akan berkontraksi Tatkala penetralisiran itu berlangsung Semuanya menjadi lumpuh dan tidak bergerak sama sekali Kang Waris benar-benar kebingungan Apa yang memang sudah tertanam di dalam tubuh jajah ini sampai-sampai dirinya merasa kewalahan Kang Waris mencoba tidak menyerah I kembali mencoba hal yang sama untuk bisa menciptakan perubahan dan mampu untuk menyelamatkan jajah Dan saat dimana Kang Waris kembali melakukan penetralisiran terhadap tubuh jajah Tiba-tiba lampu kamar mati dengan sendirinya Kang Waris segera berteriak terhadap orang-orang yang ada di luar untuk menyalakan lampu kamar Arto! Siapa saja yang ada di luar? Cepat nyalakan lampunya! Teriak Kang Waris Namun beberapa kali teriakan itu berlangsung Tidak ada satupun orang yang berada di luar untuk menyalakan lampu Di sini Kang Waris mulai merasa aneh Apakah memang orang-orang yang berada di luar sedang tidak ada tepat di depan kamar jajah Atau memang ini ada kaitannya dengan proses penetralisiran yang sedang berlangsung Dan saat dimana Kang Waris ingin menghadapkan kepalanya ke arah samping Ia pun sudah lebih dulu melihat Ada sosok putih yang sedang menggoyang-goyangkan kepalanya Astagfirullah Sosok pocong yang berada di dekat tembok itu pun terus-menerus menggerakkan kepalanya dan mengeluarkan suara yang aneh Kang Waris mencoba untuk menengok ke bagian yang sama dan ternyata sosok itu kini sudah selangkah lebih dekat Kemungkinan besar penyebab dari matinya lampu tersebut adalah karena kemunculan dari sosok pocong yang ada di dalam kamar jajah Siapa tuanmu? Tanya Kang Waris Tidak ada jawaban sama sekali Kang Waris pun kembali perlahan mengintip sosok itu yang sudah ada di bagian sampingnya Dan hal yang sama pun terjadi Sosok itu sedikit mendekat ke arah Kang Waris Suara bumbunyian yang sama masih terdengar dengan jelas Aku tahu kau ditugaskan untuk menjadikan jajah sebagai tumbal dari buhul yang terpasang di tuanmu kan Kang Waris memberanikan diri untuk menengok langsung kepada sosok tersebut saat dimana dirinya membalikan pandangannya Tiba-tiba Kang Waris terkejut dengan bentukan dari sosok tersebut yang sangat mengerikan Bentukan dari sosok tersebut sangat berbeda dengan sosok-sosok pocong pada umumnya Di bagian kepala sosok tersebut dibiarkan terbuka Artinya tali pocongnya sudah menghilang dan sosok tersebut benar-benar tanpa menggunakan tali pocong untuk menutupi kepalanya Kang Waris mengenal rupa dari sosok tersebut Ya, dia adalah teman jajah Orang yang membantu keluarga Broto Seno untuk mengejar Kang Waris Sehingga menuju ke bagian ala suingit dan tewas disana karena dibunuh oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didik Namun, yang menjadi pertanyaan apakah semua sosok yang tewas di ala suingit akan bernasib sama dengan sosok yang kini berada di dekatnya Mas Mo, kembalilah ke alamu Pocong tersebut hanya menggerak-gerakan kepalanya Ia sepertinya berada di bawah kendali tuannya untuk bisa membunuh jajah yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat kritis Perlahan, Kang Waris pun mencoba untuk menarik nafasnya dalam-dalam Ia tidak mau jika ini terus-menerus menjadi sebuah gangguan terhadap orang-orang yang ada di rumah ini Dan jika tidak diselesaikan dengan cepat, maka semua orang yang ada di rumah ini akan menjadi korban yang sama seperti apa yang telah terjadi kepada jajah Kedua tangan Kang Waris pun menggenggam kuat Ia kemudian melepaskan nafasnya dengan kuat dan melepaskan genggaman tersebut tepat di dekatnya Dengan begitu muncul sejenis kabut yang dari dalam kabut itu sendiri bermunculan banyak sosok yang sama Kang Waris terkejut Dia pikir yang merasuki tubuh jajah hanyalah sosok masmo saja yang dijadikan sebagai penggerak dari tuannya Namun ternyata semua orang yang sudah tewas telah hadir tepat di hadapannya Dimulai dari sosok yang menyerupai Nyi Endang Mbak Ina, Mas Sugeng, bahkan sampai ada salah satu sosok yang tampak familiar di mata Kang Waris Dan orang itu adalah Cipto Seluruh orang-orang yang telah gugur benar-benar digerakkan kembali untuk menyerang keluarga Arto Negoro dan juga Kang Waris Serta orang-orang yang masih berada di dalam lingkaran tersebut Kang Waris mundur beberapa langkah Ia tidak sanggup untuk menghalau seluruh sosok pocong tanpa ikat kepala tersebut Mereka semua pun bersama-sama menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Seperti mengikuti alur dari tuannya yang sedang mengendalikan mereka semua dari kejauhan Sampai-sampai Kang Waris pun terjatuh karena sosok tersebut terus mendekat ke arahnya Ya, seperti ingin merasuki tubuh Kang Waris Loncatan demi loncatan dari mereka pun terus mengarah ke Kang Waris Mereka semua perlahan mendekati Kang Waris sampai-sampai seluruh benda yang ada di sekitarannya Benar-benar merasakan getaran, energi jahat yang dikeluarkan dari para sosok pocong tanpa ikat kepala tersebut Kang Waris memujamkan matanya sejenak Ia kemudian berkonsentrasi untuk bisa menghadapi sosok yang benar-benar ingin merasuki tubuhnya secara bersamaan Jika kuat, sosok tersebut akan mental dan menghilang dengan sendirinya Namun jika tidak kuat, maka tubuh dari Kang Waris sendiri yang akan berdampak dan menerima akibatnya Tubuhku tidak akan bisa dimasuki oleh para demit yang dikendalikan oleh manusia berkanuragan hitam Bersamaan dengan itu, kamar pun langsung bergetar Getaran ini juga dirasakan oleh orang-orang yang berada di luar kamar Mereka semua menyadari jika ada sesuatu yang terjadi di dalam kamar jajah Bapak pun segera menggedor-gedor pintu untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam Kang, Kang, ada apa Kang? Getaran itu pun membuat para sosok pocong kembali merasuki tubuh jajah Mereka pun memasuki tubuh jajah secara bergantian hingga jajah yang tadinya tertidur pulas Kini pun terbangun dengan kondisi mata terpejam Dan kedua tangannya yang menyedekap ke bagian dada layaknya pocong Jajah kemudian menggoyang-goyangkan kepalanya secara terus-menerus Ia benar-benar sedang dirasuki oleh sosok-sosok pocong tersebut Kang waris pun segera berlari ke arah pintu kamar dengan tujuan untuk memberitahu semua orang yang ada di luar kamar Ia tahu sosok-sosok yang merasuki tubuh jajah sangat banyak dan sulit untuk dikeluarkan Bapak dan yang lainnya pun terkejut saat mendapati Kang waris yang menampakkan wajah seperti orang panik Ada apa kak? Ada apa? Jajah, jajah dirasuki oleh pocong kiriman Tutup pintunya ucap Kang waris Dan saat pintu ditutup Dok-dok-dok, dok-dok-dok Jajah menggedor-gedor pintu menggunakan kepalanya Entah apa yang terjadi dengan jajah setelah dirinya menggedor-gedor pintu tersebut Namun gedoran pintu tersebut benar-benar terus dilakukan olehnya hingga berpuluh-puluh kali Kang, kalau seperti ini terus jajah bisa mati Kita tidak bisa melakukan apa-apa Yang merasuki tubuh jajah bukan hanya satu Maksudnya gimana Kang? Jajah terdengar terus menggedor-gedorkan kepalanya ke bagian pintu ibu Dan yang lainnya segera mundur ke arah belakang Nyirati pun segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan ibu dan juga Master Hardian yang terlihat sudah panik terlebih dahulu Dan tidak berselang lama, suara gedoran itu pun berhenti dengan sendirinya Raden Kuncoro segera menerobos ke bagian depan untuk meminta kepada Kang Waris membukakan pintu Kang, kita harus selamatkan jajah Ucap Raden Kuncoro kepada Kang Waris Kang Waris hanya terdiam Dia merasa gagal karena lagi-lagi akan ada korban yang jatuh di pihaknya Percaya sama aku Kang, jajah masih bisa diselamatkan Raden Kuncoro pun langsung memegang gagang pintu Ia pun kemudian meminta kepada yang lain untuk mundur beberapa langkah Mas, ucap bapak Sudah, biar aku yang urus Jawab Raden Kuncoro Pintu kamar langsung dibuka oleh Raden Kuncoro Suasana kamar kala itu benar-benar gelap Tidak ada cahaya sama sekali Saat dimana Raden Kuncoro melangkah kakinya menginjak cairan yang sudah ada di bagian lantai Raden Kuncoro penasaran Atas cairan tersebut Ia pun kemudian merendahkan tubuhnya Dan memegang cairan yang ada di lantai dengan menggunakan tangan Apa ini? Raden Kuncoro pun keluar dari kamar untuk melihat cairan tersebut Dan saat tangannya ditunjukkan ke arah bapak dan Kang Waris Keduanya pun langsung terkejut Mas, itu darah siapa? Tidak lama kemudian Raden Kuncoro langsung jatuh Tadkala ada sesuatu yang menabraknya dari arah belakang Dan ternyata jajah terjatuh tepat di atas tubuh Raden Kuncoro Raden Kuncoro langsung melihat dengan jelas tubuh jajah yang kini sudah tidak bergerak lagi Ia pun langsung terkejut Manakala bagian kepala jajah kini sudah benar-benar tidak utuh lagi Jajah! Kematian jajah benar-benar membuat Kang Waris terpukul Ia tidak menyangka Jika orang yang ingin ditolongnya kini telah meninggal dunia terlebih dahulu Kita harus bagaimana? Tanya ibu Bapak hanya terdiam Ia tidak bisa berkata apa-apa kali Ini teror yang mengerikan benar-benar terjadi dengan cepat Hingga kini Kang Waris dan yang lainnya pun masih mencoba mencari cara agar serangan ini bisa dihalau Sementara itu di rumah keluarga Ningrat mereka semua melakukan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan kematian jajah yang menjadi satu pembaruan terbaru dengan dilakukannya ritual buhul mayit yang digunakan untuk menghabisi seluruh keluarga Arto Negoro Kau hebat pengharap Kali ini kau memang bisa diandalkan Aku yakin dengan majunya dirimu ke arah depan Maka kita akan dengan cepat mendapatkan bayi itu Puji Raden Angkoro Dengan tewasnya jajah Dendamku sudah terbalas dengan sempurna Jelas Malingga Semua orang yang berada di sana benar-benar merasakan suka cita yang mendalam atas kematian jajah Akan tetapi hanya ada satu orang yang sedari tadi terdiam dan memperlatihkan para wajah yang penuh dengan kebiadaban Dia adalah Mbak Neneng Mbak Neneng benar-benar ingin menyudahi semua ini dengan caranya sendiri Dia pun langsung meminta izin untuk pergi ke kamar Permisi semuanya Saya izin ke kamar sebentar Ucap Mbak Neneng Semua orang pun langsung terdiam dengan izinnya Mbak Neneng Bisa dibilang Mbak Neneng benar-benar telah merusak keadaan mereka semua yang sedang dalam keadaan penuh suka cita akan kematian jajah Ada apa penghantinku? Tanya Raden Angkoro Saya ingin istirahat Tubuh saya masih terasa pegal-pegal Jawab Mbak Neneng Mbak Mawar istri dari Mas Pangarep pun langsung tersenyum Dia tahu Mbak Neneng merasa tidak nyaman dengan lingkaran keluarganya ini Yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengedepankan sisi kemanusiaan Semua orang pun langsung mengizinkan Mbak Neneng untuk beristirahat di dalam kamar Namun saat dimana Mbak Neneng berdiri dan ingin menuju ke arah kamar tiba-tiba Mbak Neneng Ucap Mbak Neneng pun langsung berhenti Mbak Neneng kemudian menatap ke arah orang yang baru saja memanggilnya itu Apakah kau khawatir dengan keadaan Esa? Tanya Mbak Mawar Loh apa maksudmu? Aku tahu Kau merasa tidak nyaman dengan lingkaran kami ini Itu semua terlihat dari matamu Tampaknya hanya kamu yang masih merasa khawatir dengan keadaan Esa Jelas Mbak Mawar Mbak Neneng pun hanya terdiam Dia tidak bisa berkata apa-apa Karena memang semua yang dikatakan oleh Mbak Mawar adalah sebuah fakta yang tidak bisa lagi disembunyikan Aku hanya ingin semuanya cepat diakhiri Jelas Mbak Neneng dengan tegas Mbak Mawar pun hanya tersenyum Dia tahu seperti apa rasanya untuk menyelamatkan saudaranya yang untuk saat ini masih menjadi ancaman bagi banyak orang Mbak Neneng pun segera meninggalkan mereka semua Dan mencoba mengabaikan apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Mawar padanya Di dalam kamar Mbak Neneng pun langsung merencanakan sesuatu agar semua orang yang berada di keluarganya mendapatkan petaka yang sama Puhul Mayit Jika Puhul Mayit itu berhasil aku ambil Maka tuannya akan berubah Mbak Neneng pun mencoba untuk menunggu momen yang tepat agar ia bisa mendapatkan semua itu Tengah malam ini Aku akan mengambil semuanya dan menyerahkannya kepada Kang Waris Dan tepat di tengah malam Saat dimana semua orang sudah tidak lagi membahas pesta dan beristirahat di tempatnya masing-masing Mbak Neneng pun segera pergi ke kamar Mas Pangarap Untuk saat ini Mbak Mawar dan Mas Pangarap sedang mengalami pisah ranjang Hal ini dikarenakan orang yang sedang melakukan ritual tersebut tidak boleh tidur satu ranjang bersama dengan istrinya Kesempatan ini pun lalu dipergunakan dengan baik oleh Mbak Neneng dengan cara mengendap ke arah kamar milik Mas Pangarap Dengan begitu dirinya pun akan mampu untuk membalikan keadaan dengan cepat Asalkan semua yang sudah direncanakan benar-benar sesuai dengan apa yang ia inginkan Mbak Neneng pun langsung masuk ke dalam kamar Mas Pangarap Ia pun segera mencari barang yang dinyatakan sebagai buhul dari para mait yang digerakkan olehnya Ia pun mengecek ke seluruh bagian lemari, laci dan semua yang ada di kamarnya Nah sempat ia putus asa karena tidak bisa menemukan benda tersebut Akan tetapi ia pun langsung teringat dengan Mbak Esa yang kali ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan Jika Mbak Neneng tidak bisa melakukannya Maka seluruh keluarga Mbak Esa akan menjadi korban selanjutnya dari buhul mait Mbak Neneng pun langsung tertuju kepada bagian bantal kasur Yang sedang ditiduri oleh Mas Pangarap Fikirnya jika semua tempat dia tidak bisa menemukan benda tersebut Maka satu-satunya tempat yang mustahil untuk bisa digapai adalah di bawah kasur Dengan perlahan Mbak Neneng pun segera meraba bagian bawah kasur tanpa membangunkan Mas Pangarap Dan saat tangan Mbak Neneng sedang meraba-raba bagian bawah kasur Tiba-tiba dia mendapati sebuah benda seperti kantong penyimpan barang Mbak Neneng pun langsung mengambil benda tersebut Dan secara perlahan mengeluarkannya Dan saat benda itu berhasil dikeluarkan Mbak Neneng pun langsung merasakan hawa merinding yang sangat pekat Ia pun membalikan badannya dan melihat secara langsung Belasan pocong yang kini sudah berada tepat di belakang tubuhnya Dengan begitu ia membenarkan Jika benda yang baru saja ia pegang kali ini adalah buhul yang dimaksud Di keesokan harinya Mbak Neneng pun langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud Menurut informasi yang ia dapat Rumah dari Raden Artonegoro berada dekat dengan rumah dari Bumelan dan juga Pak Subroto Dan jika dirinya berhasil bertemu dengan Kang Waris Lalu menyerahkan benda tersebut untuk dijadikan sebagai media balas dendam Yang ampu terhadap semua orang-orang yang terlibat di dalamnya Selama dalam perjalanan Mbak Neneng terus berjaga dan berusaha untuk menutupi diri Dia tidak mau jika pelariannya itu akan diketahui oleh orang-orang yang berada di sekitarannya Hingga akhirnya Dia pun berhasil tiba di sebuah tempat yang merupakan kediaman dari Raden Artonegoro dan yang lainnya Ini adalah babak terakhir dari perjalanan Raden Angkoro Aku harus menebusnya dengan memberikan buhul ini kepada Kang Waris Ucap Mbak Neneng Tok 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 Mbak Neneng mengetuk pintu rumah yang dihuni oleh Raden Artonegoro dan yang lainnya Sembari mengetuk pintu Mbak Neneng pun juga memperhatikan sekitar Ia takut jika nantinya langkah yang ia ambil menjadi sebuah petaka bagi dirinya sendiri Tak berselang lama keluarlah seorang wanita dengan seorang anak Mbak Neneng? Iya Esa Ini aku Ibu pun melangkah mundur sembari melindungi Mas Raden Artian Ibu masih belum tahu maksud dari kedatangan Mbak Neneng yang secara tiba-tiba Aku Aku tidak bermaksud mengambil anakmu atau ikut campur terhadap permasalahan Raden Angkoro Aku ingin membantu kalian Menjawab Mbak Neneng dengan jujur Dan bersamaan dengan itu Bapak dan yang lainnya pun keluar Mereka semua juga terkejut saat melihat Mbak Neneng yang sudah berada di hadapan rumah Mau apa kau datang kesini? Tanya Bapak Aku Aku kesini Karena ada urusan dengan Kang Waris Ini terkait dengan kematian jajah Jelas Mbak Neneng Kematian jajah? Dari mana kau tahu? Kondisi di luar rumah sangat tidak baik untuk menjelaskan hal ini Bukankah akan lebih baik jika kita membicarakannya di dalam rumah? Tanya Mbak Neneng Kang Waris lalu mengangguk faham Ia pun kemudian meminta kepada Bapak dan yang lainnya Untuk mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Mbak Neneng padanya Kedatangan Mbak Neneng membuat yang lainnya pun semakin waspada Entah apa yang mereka fikirkan terkait dengan kedatangan misterius dari Mbak Neneng Mungkin pertanyaan yang paling mereka ingin tanyakan adalah Dari mana Mbak Neneng tahu lokasi tempat mereka berada Ibu pun lalu membawakan minuman dan beberapa makanan untuk jamuan Mbak Neneng yang memang salah seorang terhormat dari keluarga Ningrat Benar-benar mempraktekkan cara makan yang anggun dan sesuai dengan adat bangsawannya Jika kalian ingin bertanya Silahkan Silahkan bertanya Aku tidak keberatan jika harus menjawab semua pertanyaan kalian Ucap Mbak Neneng Bapak pun menengok ke arah Kang Waris Rasanya hatinya benar-benar sangat menggebu-gebu Untuk melontarkan beberapa pertanyaan Atau mungkin banyak pertanyaan kepada Mbak Neneng Dari mana kau tahu tempat kami ada di sini Mbak Neneng pun terdiam sejenak Ia kemudian menatap ke arah Bapak dengan tatapan yang serius Semenjak kalian pergi dari rumah Setiap jejak langkah kalian selalu diikuti oleh Radenangkoro Baik ketika kalian di alas wingit ataupun di astana tali mongso Jelas Mbak Neneng Bapak tidak percaya dengan jawaban yang baru saja di ucapkan oleh Mbak Neneng Mungkin Bapak akan percaya Jika mereka mengikuti semua jejaknya tatkala berada di alas wingit Namun Bapak sempat terkejut Kalah Mbak Neneng mengatakan bahwa Radenangkoro dan yang lainnya juga ikut berkecimpung di astana tali mongso Bukankah tidak ada satupun orang-orang di keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno itu tahu tentang tempat itu Tanya Bapak Kibatoro adalah musuh dari Radenangkoro Dia yang berada di astana tali mongso bagaikan ancaman bagi Radenangkoro dan yang lain Hal itu disebabkan desa itu merupakan desa tumbal yang dibuat sendiri oleh Kibatoro atas bantuan Nyiranda Sari Bapak pun tidak yakin jika hal ini benar-benar sangat tepat terkait dengan apa yang memang sedang diincar oleh Radenangkoro Jika Kibatoro menginginkan bayi yang dikandung oleh ibu Maka Radenangkoro berusaha melindungi ibu dari gangguan Kibatoro Dengan kata lain Radenangkoro sendiri memang sengaja melindungi kami karena tujuannya tertentu Tanya Bapak Benar Itu adalah tujuan dari Radenangkoro Jadi yang membunuh Kibatoro itu adalah Radenangkoro Mas pengharap membuka sebuah ruangan khusus tempat dimana Mbak Ayu dikunci di dalamnya Ia sengaja melakukan hal ini karena Mbak Ayu adalah satu-satunya orang dari keluarga Ningrat Yang tidak menyetujui adanya ritual buhul tali mait Mbak bukankah lebih baik Mbak bergabung bersama kami Tanya Mas pengharap Aku itu awalnya menyetujui langkah-langkah kalian Tapi dengan membangkitkan para pocong tanpa tali dan penutup kepalanya Aku benar-benar tidak setuju Mbak ini semua demi mempersikat waktu Aku tidak peduli Ritual buhul tali mait dipergunakan untuk menghancurkan semua orang-orang yang tidak menyetujui langkah kita Mbak Ayu berusaha keras untuk membuka ikatan tali yang ada di bagian tangan dan juga kakinya Ia benar-benar tidak setuju adanya ritual yang membangkitkan seluruh orang-orang yang sudah meninggal dunia Mas pengharap pun hanya terdiam Ia pun kemudian membalikan badannya dan kembali melangkah keluar Namun sebelum Mas pengharap menutup pintu Mbak Ayu berteriak dengan kencang Lepaskan aku pengharap Lepaskan Mas pengharap pun menatap wajah kakaknya dengan tatapan yang mengerikan Ia tersenyum sembari mengatakan sesuatu Mbak, bukankah Mbak sendiri yang mengatakan jika neraka itu terbentuk karena kelalaian kita sendiri Sekarang Mbak sudah lalai dan tidak mau mengikuti langkah kita Bukankah itu balasan yang setimpal dengan apa yang sudah Mbak lakukan Ucap Mas pengharap Akan tetapi bukannya ketakutan justru Mbak Ayu tertawa mendengar ocehan peringatan dari mulut pengharap Mengharap Kau tahu Salah satu orangmu telah membalikan telapak tangan Kau dan seluruh kaum Ningrat Beserta para manusia bodoh yang mengikutinya Mereka semua akan merasakan sebuah balasan yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya Balasan Apa kau tahu Raja akan selalu tunduk kepada sang ratu Tapi Keduanya akan kalah dengan yang namanya Kudeta dalam neraka Mas pengharap tidak faham maksud dari perkataan Mbak Ayu Yang menilai Jika Mbak Ayu ini hanya memberikan peringatan dan ancaman kepadanya Apa maksudmu? Agar lebih mudah dimengerti Maka aku menyebutnya sebagai penghianat keluarga Mas pengharap pun segera menutup pintu dengan rapat Ia pun tidak mempedulikan perkataan yang sudah dikatakan oleh Mbak Ayu pada dirinya Akan tetapi Dari dalam kamar Mbak Ayu masih terus tertawa terbahak-bahak sembari menyebutkan Dia akan membalikan semua keadaan pengharap Sementara itu Mbak Neneng pun masih menunggu pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya yang akan dilontarkan oleh Raden Artonegoro dan yang lainnya Bagaimana? Tanya Mbak Neneng Aku ingin bertanya Siapa saja orang-orang yang mendatangi desa Astana Talimongso? Yang aku tahu itu ada tiga orang Satu anggota Brotoseno dan satu lagi keluarga Ningrat Dan satu lagi Satu lagi Orang yang masih terikat dengan tragedi pabrik bawang Dan dia adalah orang yang paling berjasa dalam menutup kasus tersebut Paling enggak Bukan Lalu siapa? Semua orang yang berada di dekat Mbak Neneng menjadi sangat penasaran Tampaknya jika dilihat-lihat dari apa yang baru disampaikan oleh Mbak Neneng Orang ini bukanlah orang biasa Kemungkinan besar Orang yang mampu menutupi kasus sebesar ini adalah Orang yang memiliki kekuatan besar Yang mampu memanipulasi berita bohong yang tersebar Kepada semua akses yang ada di sekitarannya Kau akan tahu sendiri nanti Arto Untuk saat ini Aku tidak bisa menjawabnya karena semuanya sudah terlambat Terlambat? Dia adalah musuh Yang selama ini kau anggap baik Arto Mbak Neneng pun tersenyum ke arah mereka semua Hanya Kang Waris Yang memahami perkataan itu Namun Dia tidak langsung mengatakan hal demikian Karena bisa jadi Bapak tidak mempercayainya Aku kesini Ingin berurusan dengan Kang Waris Mungkin ini akan menjadi Sebuah tawaran yang akan mengaitkan kepada hidup dan mati Tawaran? Tanya Kang Waris Bisa dibilang Satu kakimu sudah berada di takdir kematian Dan satunya masih berada di tempat yang kau huni sekarang Kang Waris pun belum memahami Apa yang dimaksud oleh Mbak Neneng terkait tawarannya Mungkinkah tawaran ini mampu menghalau langkah yang lainnya? Apakah kau tahu terkait Buhul Talimait? Mendengar kalimat itu Kang Waris langsung bergerak maju Dan mengarahkan tamparan kepada Mbak Neneng Namun dengan cepat Raden Kuncoro langsung menghalanginya Dan meminta kepada Kang Waris untuk bersikap tenang Lepaskan Aku ingin menghajar wanita ini Teriak Kang Waris Kang tenang Kang tenang Kita tidak tahu apa gunanya dari Buhul Talimait itu Jelas Raden Kuncoro Dan bersamaan dengan itu Bapak pun langsung menepuk pundak Raden Kuncoro Ia pun lalu meminta kepada Raden Kuncoro Untuk mendengarkan penjelasan darinya Kuncoro Kau tahu Jajah terbunuh karena ritual itu Dan itu adalah ritual yang mampu membunuh seseorang Dengan cara dirasuki tubuhnya dengan sosok Yang sudah dikontrak oleh Tuhan yang jelas Bapak Raden Kuncoro pun melepaskan secara perlahan tangan Kang Waris Mbak Neneng pun hanya tersenyum Ia seolah begitu menikmati pertikaian antara Kang Waris Raden Kuncoro dan juga Bapak Hanya sebab kedatangannya Jadi benar Jika jajah meninggal dunia karena ritual itu Tanya Raden Kuncoro kepada Mbak Neneng Mbak Neneng hanya mengangguk Ia kemudian tersenyum ke arah Kang Waris Dan mengatakan sesuatu kepadanya Ritual ini Hanya dimiliki oleh orang tertentu saja Akan tetapi Ritual ini memiliki sebuah pengaruh besar Baginya sendiri Pengaruh besar Ya Mereka yang sudah dikontrak dengan ritual ini Harus siap Jika tubuhnya akan menjadi penukar jiwa Baginya sendiri Nyawa Dibalas dengan nyawa Mas pengaruh segera memasuki kamarnya Ia pun hanya memikirkan bagaimana caranya bisa menyelesaikan ini semua dengan cepat Terlebih lagi Beban yang sekarang ia pegang sangat-sangat besar Andai saja Artunogoro mau menyerahkan diri Maka tidak akan ada lagi pertumpahan darah di dalam keluarga ini Sial Di saat Mas pengaruh sedang kesal dengan keadaan Tiba-tiba saja pintu diketuk dari luaran Tok 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 Masuk Mbak Mawar Istri dari Mas pengaruh pun masuk ke dalam kamar Ia kemudian melihat wajah Mas pengaruh yang penuh dengan kecemasan dan juga ketakutan Mas Ada masalah apa? Tanya Mbak Mawar Ia pun lalu duduk tepat di sebelah Mas pengaruh Dalam hati Mas pengaruh hanya terdiam Ia belum mau membuka permasalahan tersebut kepada istrinya sendiri Walau demikian Ia merasa bersalah Jika apa yang dilakukannya benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi istrinya Perlahan Kedua tangan Mbak Mawar pun memeluk tubuh suaminya Ia sudah lama tidak bermesraan dengan suaminya sendiri Semenjak mereka disibukan dengan segala ambisi Yang membuatnya lupa akan hubungan dirinya dengan Mas pengaruh Mas Apakah semuanya akan selesai? Pasti Pasti istriku Semuanya akan selesai Dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan Makota ngipri ketek berada di tubuhmu Sudah beberapa tahun Mas pengaruh dan juga Mbak Mawar menikah Namun Keduanya belum memiliki keturunan Keduanya memang mencedah hal itu Karena kan adanya keterikatan terhadap aturan yang menyebutkan bahwa Setiap anak yang nantinya terlahir dari keluarga Ningrat Maka Anak tersebut harus rela untuk dijadikan tebusan Namun Anak yang nantinya dijadikan tebusan Akan mengambil jiwa dari kedua orang tuanya Dalam artian Jika Mas pengaruh dan juga Mbak Mawar memiliki anak Maka Anak dan juga keduanya akan menjadi tumbal dari ngipri ketek yang sedang mereka jalani Dan karena hal itulah Mas pengaruh pun tidak menginginkan adanya keturunan sebelum ngipri ketek ini diselesaikan dengan cepat Dan salah satu cara yang mereka pergunakan adalah Dengan cara menumbalkan anak yang masih dikandung oleh Esa Anak itulah yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari terselesaikan ngipri ketek yang sedang mereka jalankan Beneneng masih menjelaskan terkait rangkaian dari rencana yang telah dilakukan oleh Raden Angkoro Untuk bisa mendapatkan anak dari Nyi Esa Hanya saja dirinya belum berani membuka secara jelas terkait orang yang menjadi jembatan dirinya Hingga bisa tahu lokasi dari tempat Raden Arto, Negoro dan yang lainnya sedang bersembunyi Raden Kuncoro yang memang sudah mengetahui ada yang menjanggal dari segala perkataan Mbak Neneng pun segera angkat bicara Jika kedatanganmu hanya untuk memberikan kabar terkait serangan balik terhadap Raden Angkoro Lalu apa peranmu dan berada di pihak mana sekarang dirimu berada? Pertanyaan dari Raden Kuncoro cukup membuat Mbak Neneng bingung Namun anehnya Mbak Neneng tetap tersenyum walaupun dirinya merasa tersudutkan untuk menjawab pertanyaan yang sedikit menjebak itu Ia menghilang nafas panjang sembari mempereskan lengan bajunya yang sudah kusut akibat berjalanan jauh dari rumahnya Sesekali tetapannya mengarah kepada Nyi Esa dan juga Rahardian kecil yang masih belum melepaskan pelukannya terhadap ibunya Ia masih merasa kehilangan sosok jajah yang sering mengajaknya bermain Manusia itu unik ya Ada yang memiliki niat baik namun selalu dicerigai Namun ada kalanya dia yang memang sudah benar-benar memiliki niat jahat yang tersembunyi di dalam hati Malah dia dijadikan itu sebagai saudara dan pelapis dalam kesendiriannya Apakah ada yang lebih munafik dari wajahku ini? Apakah karena kedatanganku yang terlambat dan mengetahui rahasia dari semua alur yang telah dititahkan Raden Angkoro? Lalu kalian semua menganggapku sebagai musuh yang menyamar sebagai tamu Perkataan dari Mbak Neneng memang tidak salah namun juga tidak benar Beberapa kalimatnya seperti ingin membela diri agar ia dipercaya sebagai orang yang tidak lagi terikat dengan alur ngipri ketek Yang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro beserta jajarannya Namun apa yang memang sudah diperjelas oleh Mbak Neneng ada benarnya Dia sengaja memberikan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh Kang Waris dan juga Bapak terkait kematian jajar Yang mana disebabkan oleh ritual buhul tali bayit Jelas sudah memang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Neneng kepada Raden Angkoro Semua sudah benar-benar dipaparkan dengan jelas termasuk hal yang berkaitan dengan alat pembunuh yang dimiliki oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat Mas Bangar adalah pion dari penyerangan ini dan ratu dari ngipri ketek ini adalah Semua terdiam Bapak dan yang lainnya benar-benar menunggu jawaban yang menjadi kunci utama dari ngipri ketek yang kini sedang dijalankan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat Mereka benar-benar tidak percaya akan fakta yang baru saja dipaparkan langsung oleh Mbak Neneng Mereka mengira selama ini ratu ketek dari susunan pesugian ini adalah Mbak Neneng Pasalnya tatkala Raden Angkoro pertama kali mendatangi rumah Mbak Neneng adalah orang yang disebut-sebut memiliki rahasia umum dan khusus terkait pesugian ini Mbak Mawar tanya Bapak Iya benar Kenapa dia? Mbak Mawar itu masih memiliki darah Brotoseno Dan dia juga adalah dalang dibalik terbunuhnya Nyi Endang Semua rahasia dari keluarga Ningrat Mbak Mawar memberitakannya kepada Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati Mbak Neneng pun hanya terdiam tatkala dirinya menjelaskan semua itu Ada dimana sebagian dari dirinya merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ibunya sendiri dan juga beberapa saudaranya yang lain Tapi Tapi kenapa dirimu hanya diam? Mengapa ketika ibu terbunuh Mbak Ina dan juga Mas Sugeng menjadi tumbal Kalau hanya diam Mbak tanya ibu Ibu pun menangis ketika air matanya tidak bisa terbunuh lagi Mas Rahardian mulai menggenggam kuat pelukanya Ia merasa ketakutan tetkala emosi bercampur dengan perasaan marah menjadi satu Maaf Esa Aku mungkin benar-benar manusia paling hina di muka bumi ini Aku tahu aku salah Dan aku sengaja bergabung dengan mereka karena ingin mencari kelemahan mereka Penuturan dari Mbak Neneng layaknya seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi lalu terjatuh ke tempat yang paling rendah dengan debit yang sangat banyak Sifat rendah diri yang tergambarkan oleh Mbak Neneng benar-benar tergambar jelas dari raut wajahnya yang membutuhkan pertolongan Bapak pun segera menuju ke tempat Mbak Neneng Ia kemudian memegang pundak Mbak Neneng sembari mengatakan sesuatu Apa yang harus kita lakukan agar ngipri ketek ini selesai Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya Apa itu? Bunuh ratunya Maka sang raja akan mengamuk Dan jika sudah mengamuk maka sang raja akan kehilangan kendalinya Sementara itu dari luar rumah Dua orang yang memang memiliki hak terhadap rumah tersebut melangkah menuju ke arah rumah Raden Artunegoro Ya mereka adalah Ibu Melan dan juga Pak Subroto Keduanya seperti merasa ada yang aneh dengan rumah Raden Artunegoro Entah dari mana mereka merasakannya Namun langkah mereka benar-benar terdengar jelas Pak, ada yang datang? Ucap Ibu Itu pasti Ibu Melan dan Pak Subroto Jelas Mbak Neneng Dari mana kau tahu? Tanya Raden Kuncoro Mbak Neneng merasa dirinya telah membuka kartu dengan mengatakan hal semacam itu kepada mereka semua Jangan-jangan kau memang mengetahui lokasi kami Karena mereka berdua Tanya Raden Kuncoro Sudah Itu bukan urusan yang penting sekarang Bapak pun segera menarik tangan Mbak Neneng menuju sebuah lemari besar yang ada di kamarnya Raden Kuncoro hanya melihat wajah Mbak Neneng yang penuh dengan teka-teki Akan tetapi Mbak Neneng merasa sedikit lega karena semua sudah terungkap Mas Kuncoro Basahi lantai dengan air Mbak Rati ambil kain untuk menutupi air tersebut Jelas Bapak Raden Kuncoro pun segera mengambil air sedangkan Nyirati segera melaksanakan tugasnya Air yang dibawa oleh Raden Kuncoro pun segera ditumpahkan ke lantai Sedangkan Nyirati segera menutupinya dengan kain Sesaat setelah Mbak Neneng disembunyikan Ibu dan Mas Raden pun langsung masuk ke kamar Pintu kemudian diketuk dari luar Tok 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 Ketukan pertama tidak mereka hiraukan Mereka masih menunggu aba-aba dari Bapak dan apa yang akan dilakukan selanjutnya Namun ketukan kedua berbarengan dengan kalimat peringatan yang diucapkan oleh Pak Subroto Aku tahu ada tamu luar yang bersembunyi di rumah ini Jika aku boleh tebak Dia itu masih memiliki ikatan darah denganmu Nyirati Bapak dan yang lainnya pun terkejut mendengar hal tersebut Ya mereka semua tidak mengira bahwa Pak Subroto benar-benar mengetahui kedatangan Mbak Neneng Selesai Wow luar biasa semakin seru saja Dan part 14 dinyatakan selesai Berarti tinggal tersisa satu part lagi besok ya Makin penasaran ya Ternyata semakin terang benderang ya Dan mendekati akhir disini Mbak Neneng ya sudah mulai berbelok arah ternyata Mbak Neneng ya Baik atau tidak kita lihat nanti di part selanjutnya Part ke 15 dan pastikan jangan sampai ketinggalan Karena finalnya tuh besok part 15 Apakah yang akan terjadi disana Mas Pangarep, Pak Lingga, ada Pak Subroto, Bu Melan, masih ada Mbak Neneng, Pak Mawar Ini pokoknya masih banyak nih dari grup jahatnya ya Dan jajah dinyatakan sudah meninggal Tersisa tinggal Mas Raden Arjuno, Raden Artonogoro, Bu Esa, Kang Waris Sisanya tinggal sedikit ya Dan semoga kisah ini dapat menghibur semua teman-teman di rumah khususnya para pecinta penikmat horror Dan yang punya komentar lain silahkan bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun sekedar saling menyampaikan insya Allah kami akan membalasnya satu per satu Dan buat yang suka dengan videonya silahkan bisa di klik tombol like-nya, tombol jempolnya Bisa juga ya di share ke teman-teman yang lain lah Agar teman-teman yang lain juga ikut bisa terhibur Dan buat yang baru bergabung ya Yang baru ketemu kita dari Extreme Movie Dari Elo Bercerita Baru Gabung disini Yuk di klik tombol merah subscribe dulu Dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Untuk channel Elo Extreme ini kami upload setiap jam 1 siang Lalu untuk Extreme Movie kami upload setiap jam 7 malam Dan terakhir untuk Elo Bercerita kami upload di jam 10 malam Dan ketiga channel ini kami upload video setiap harinya Selain tiga channel itu yang meng-upload video kami Berarti pastikan itu bukan channel kami Karena masih ada aja ya Dan masih terus di-upload Tapi biarin apa namanya intinya channel resmi kami hanya tiga Selain itu gak ada Oke gitu aja teman-teman Nah iya buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror misteri ya Yang berdasarkan dari kisah nyata dari pengalaman pribadi Jika memang mau dibacakan oleh kita silahkan Bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini nih 0878 4509 4752 Bebas ya berupa tulisan boleh Berupa voice note boleh Bebas Dan mungkin buat teman-teman yang sudah mengirimkan Tapi belum dibawakan Harap bersabar ya Karena memang harus melewati proses penggarapan lagi Agar bisa lebih nyaman didengarkan sama teman-teman yang lain ya Dan insya Allah kami akan membawakannya semuanya satu persatu Itu aja ya Pokoknya ingat jangan sampai kelewatan besok finalnya Part 15 Pokoknya part 15 itu jangan sampai ketinggalan Itu finalnya Dan akhir kata Saya Ilo mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!